Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue Brodeh dengan gue Dimas, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat cuy Oke di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya kalian bisa mendownload gambar dari google Dengan kualitas yang sangat baik ataupun kualitas tinggi ya cuy Dan disini gue juga akan memberitahu bagaimana caranya kalian bisa memastikan bahwa gambar tersebut memiliki hak cipta Ataupun no copyright ya cuy, jadi kalian aman bisa menggunakannya ya cuy Nah jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mengingatkan teman-teman yang baru buat mampir cuy Dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya Like, share, dan komen cuy karena itu gratis Dan gue juga pasti bakal lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua Dan kalian juga bisa cek di channel gue mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari Oke, kita mulai videonya Oke guys kita langsung mulai aja Jadi disini kita akan menggunakan browser yang ada di handphone kalian ya cuy Kalian bisa menggunakan browser apa aja, terserah Nah disini gue menggunakan dari google chrome ya cuy Oke, kalau misalkan kalian sudah buka halaman google Nah nanti tampilannya seperti ini Lanjut disini kita ketik aja gambar yang mau kita cari ya cuy Biasanya kalau gambar gini mau kita buat untuk video ataupun mungkin mau kalian jadikan sebagai background Misalkan kita pilih seperti ini Wallpaper HD Misalkan seperti ini ya cuy Nah, kalau misalkan sudah seperti ini Disini pertama yang kalian harus lakukan adalah merubahnya menjadi versi desktop ya cuy Nah disini ada titik 3 tadi Kalian pilih aja Lanjut disini kita pilih situs desktop Kita klik seperti ini Oke disini kan sudah tampilan seperti ini Kita pilih gambar Nah disini kan sudah banyak banget ya cuy Gambar-gambarnya Lanjut disini kita bakal mengeceknya Untuk kalian memastikan bahwa gambar ini tidak memiliki hak cipta Dan juga kalian bisa menamatnya secara bagus ataupun kualitas tinggi Pilih alat Seperti ini Habis itu nanti disini akan muncul cuy seperti ini Nah ini sebenarnya udah lebih simple ya cuy dibanding dulu Kalau dulu itu untuk pengaturan kayak gininya tuh banyak banget ya cuy Dan kalau untuk hak penggunanya cuy juga pilihannya banyak Kalau disini sekarang udah simple Disini kalau kalian pilih ukuran Nah disini kalian bisa pilih Kalau misalnya besar itu berarti kualitas paling bagus ya cuy Nah disini kita pilih yang besar seperti ini Nah ini udah ukuran paling bagus ya cuy Ini udah pasti gambarnya HD Ataupun udah paling tinggi lah Nah kalau misalkan untuk hak ciptanya disini kalian bisa klik disini cuy Habis itu kalian pilih yang kedua Lisensi Creative Commons Seperti ini Nah ini otomatis gambarnya Ini semua apa namanya Tidak memiliki hak cipta ataupun no copy rate ya cuy Jadi kalian bisa cek aja disini Nah di bagian bawahnya ini Biasanya ada tulisan Gambar ini mengandung hak cipta seperti itu ya cuy Nah misalkan gue bakal contohin nih Gue back aja lagi Seperti ini Nah misalkan kayak gini nih Kita klik yang Nah ini Nah kalian bisa lihat Disini ada tulisan Gambar ini bisa saja memiliki Hak cipta Nah kalian bisa lihat itu ya Nah kalau misalkan kalian sudah pilih seperti ini Di hak penggunanya kalian pilih yang kedua Itu otomatis Bawahnya jadi gak ada tulisan seperti itu ya cuy Oke Jadi kalian bisa langsung download Secara manual Ataupun langsung kalian simpan di galeri Dengan kualitas tinggi Dan juga No copy rate ya cuy Oke Jadi gue mau ucapin terima kasih Buat teman-teman yang sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa tetap support gue Dengan cara mengklik tombol subscribe Like, share, dan komen cuy Karena itu gratis Dan kalian juga bisa cek di channel gue Yang mungkin ada beberapa tutorial Mengenai aplikasi Ataupun editing video Yang mungkin kalian lagi cari Oke Oh iya gue juga mau ingatkan teman-teman Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax